Hari pertama rangkaian lempar jumroh di Mina, total 65 jemaah harus berobat ke klinik haji. Sebagian besar karena mengalami sengatan panas dan kelelahan. Kapuskas haji Budi Silvana meminta jemaah yang telah memiliki komorbit atau dalam kondisi kurang sehat agar tidak memaksakan diri untuk melempar jumroh dan memilih alternatif badal jumroh. Mulai tanggal 10 Juli, tambahan petugas kesehatan respons cepat akan menyisir jamarat dari pagi hingga malam karena ambulans tidak bisa masuk ke kawasan ini. Untuk lempar jumroh dibadalkan saja. Kami minta tolong banget agar lempar jumroh dibadalkan saja. Kenapa? Lempar jumroh satu hari itu ternyata harus menempuh 7 km jalan di tengah panasnya suhu Saudi. Sehingga kalau kita yang muda yang masih relatif sehat mungkin tidak terlalu bermasalah tetapi jemaah lansia atau jemputnya komorbit ini bisa timbul penyakit semua penyakit yang ada pada dirinya. Ya 7 hari, 7 kilo hari ini, 7 kilo besok lagi jumroh yang kedua, 7 kilo hari ketiga. Ini sangat mempengaruhi kesehatan mereka.